Hai ya miliar warahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel opaketan pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program kita yaitu bincang santai hari ini saya akan mengupas seorang guru yang mana beliau udah legend sudah dari mulai berdiri sekolah ini dia sudah mulai merintus salah satu guru yang luar biasa dedikasinya kepada sekolah kita lihat aja sesuatu ayo kita lihat dulu Assalamualaikum sehat Bu Alhamdulillah ya sekarang kita lagi diliput sama opaketan Bu saya minta waktu sebentar mau ngobrol di sini apa di mana Bu ini bu izin bisa dipakai dulu ini saya punya aku ya Nah gitu Wah ya 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 udah enak ya oke mau di sini mau dimana Bu terserah mau di sini ini mau di luar silahkan Oke kita jalan aja ya Ayo ya ya gini Bu kita opaketan udah beberapa sesi bikin bincang santai ya ya kebetulan hari ini rencana ibu gitu yang akan kami bincang-bincang gitu Bu ya jadi mohon maaf sekali minta waktunya mengganggu kayaknya Bu enggak Oh enggak ya ya bukan saya informasi dari kabar-kawan bahwa ibu adalah seorang guru yang luar biasa juga dedikasinya bukan main gitu ya Ibu pertama kali mengajar berapa Bu disini 2003 waktu SMP terbuka Oh jadi ini dulu SMP itu terbuka dulu ya SM 2003-2003 terbuka bangunan masih di di mana nempel di mana SD Tegal Gede 2 ya waktu dulu tahun 2003 ya ibu kesini di melamar apa di ada yang ini gitu enggak gimana enggak melamar ceritanya dulu diajak kalau sekarang udah jadi Pak Hadis Oh Pak Hadis ya ya sama Pak Hadis Madin pada mana dia dulu waktu itu Ayo kita bangun itu apa SMP untuk di desa ini di kampung ini waktu dulu pertama kali ini ya bincang-bincang ada tujuh orang mau mendirikan SMP ini salah satunya ibu gitu ya ibu jatuh dipanggil waktu dulu itu saya Pak Sepuloh Padin Yati Pak Asep somantri ya Pak tatangmulyadi kalau tidak salah ya Nah diantaranya patung at-patung 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 ad-tung agak tugas di sini waktu di SD dan beliau pada oh gitu jadi ibu diajak berkumpul berkumpul disitu ya Nah disitu segala sesuatunya direncanakan apa sampai terakhir kata Pak Hadis setuju ya ya sekarang kita ketuk balik balik awalnya ada itu SMP terbuka ya terbuka itu ke pilihan pilih akan kemana ke SMP 1 SMP depok ya kenyeng-kenyeng di depok ini ibu kan bukan orang sini ya bukan orang-orang orang Cikandang dulu jauh-jauh Ibu ngajar dari Cikandang ke gede gitu ya betul waktu dulu belum di sini kan belum ada akses jalan yang begini begitu dan sebagainya ya jalan tuh masih dibangun oleh ya AMD waktu dulu abri masuk desa nah masih jalan ini jalan tanah-tanah itu saya sampai ke apa jalan kaki jalan kaki enggak naik ojek Bu boro-boro belum ada ojek dulu yang punya motor di sini baru dua orang Oh gitu ya masyarakat di sini ya utama yang saya tahu itu bapaknya di sini masuknya dulu waktu itu waktu sekolah terbuka jam 1 masuk pulang Oh jadi setelah SD ibu ngajar gitu masuknya siang berapa sih dulu sekolah di sini siswanya bu waktu dulu lebih banyak kalau digabung hampir dua kelas lah dua kelas pertama itu dua kelas ada 50 lebih 50-60 pilih semua di 50 ada yang keluar enggak enggak Oh beres semua beres semua alhamdulillah ya jadi pionirnya itu kita dari SMP terbuka ya iya terbentuklah ini gitu kan nah kita punya bangunan ini dari situ pindah ke sini punya bangunan ini tahun 2005-2006 ini 2005-2005 kalau tidak salah kita kalau itu nanti coba ya itu kesini 2005-2005 ya gitu ini mau ini ya mau bangun sekolah baru ya katanya sudah pun namu mungkin lupa ibu yang pindah ke sini nah tahun-tahun 2006 ini kan sudah dibangun ada segala lep segala macam ada komplit ya komplit ya itu dari pusatnya bantuan pusatnya itu masih belum SMP empat mungkin ya baru waktu itu jadi masih lulusannya SMP terbuka ya soalnya 2006 mungkin ini baru mau apa baru mulai mulai ini ya me apa merilis untuk SMP negeri SMP negeri ini bu saya saya tanya nih yang ini yang ini Ibu kenapa sih mampu bertahan gitu bertahan di SMP opat ini sampai sekarang 2003-2022 berapa tuh hampir 19 tahun ini ibu 19 tahun disini disini mengapa demikian karena melihat dulu di daerah ini masih tertinggal mungkin lah kalau dibilang gitu sekolah baru berdiri tapi antusias orangtua dan anak-anak bersekolah disini banyaklah bagus gitu sehingga tahun demi tahun sekolah ini berkembang kesakit berkembang ya sampai SMP ini banyak guru-guru yang masih muda berdatangan sampai sekolah ini berkembang mendapatkan antusias dari semua pemerintah mungkinlah halangan yang lebih tinggi lagi ya sampai SMP ini berkembang ya sekali lagi saya nanya Bu ini bisa bertahan luar biasa 19 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya jadi Ibu dengan kapasitasnya ya bisa bertahan sampai 19 tahun nih saya mau tanya ininya apa resepnya itu bisa bertahan itu karena apa nih karena gajinya disini besar apa gimana ya kalau melihat itu mungkin dan tidak mungkin memadai dan tidak memadai ya begitulah ya ya tapi cerita saya disini melihat potensinya disini potensinya ya 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 jadi Ibu mah bukan gara-gara gaji kenapa bukan belum ASN ya belum ASN karena apalagi sekarang ya terbentur usia Oh ya ya masih honorer masih honor ya dengan masih honorer Ibu bertahan 19 tahun dengan luar biasa luar biasa juga jadi Ibu bukan ini ya karena dorongan ingin mengajar aja disini ya itulah karena disini banyak potensi gitu ada banyak apa dorongan dan terutama dari itu lah Pak hadisnya ya semampunya sekuat Oh gitu jangan sampai berdiri di tengah-tengah dulu sewaktu tidak apa-apanya kita saya yang bekerja ya kalau sekarang sudah enak sudah mampu ya apa salah ya 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 tapi mungkin ya ya saya sekarang udah usia 60 ya jadi mungkin lah mungkin hanya sampai tahun ini tahun depan mungkin saya pensiun Oh gitu ya begitu sayang Bu Kenapa pensiun apa gimana ya terbetul usialah udah tua Oh gitu udah tua jadi maksimalnya men begitu sampai usia 60 tahun kan sudah enggak kan itu mah selagi kita maunya jalan aja bu selagi enggak bertentangan dengan aturan gitu ya jadi luar biasa ya Ibu di sini 19 tahun bertahan dari mulai merintis mulai sekarang luar biasa besar ya Ibu ibu masih ingat nggak ada nih siswa yang lumayan berprestasi di sekolah ini banyak-banyak jam aja aja mulai disapa beli sapa nih ke lewat opaketan ini ada guru kita guru apa guru luar biasa apa legend hari ini saya wawancari lewat opaketan bangkali ibu mau nyapa silahkan untuk disapa ada yang mungkin ingat ibu dari mulai awal sampai ya yang dululah yang pertama sampai kapan ada yang ingat ibu kan ya Iya ya untuk anak-anakku yang bisa enggak di ini siapa alumni yang yang masih ingat yang alumni dari sini mungkin yang jadi support buat yang lainnya ada yang namanya Tresna Oh Tresna Tresna apa namanya mistika Iya itulah ya mungkin anak-anak tersebut luar biasa beneran ya dari segi apapun mampu ya terus dia itu jadi gimana yang motivasi untuk semua sehingga anak-anak di sini mau bersekolah di sini sampai seperti selain Tresna siapa lagi nih yang mau siapa oleh Bu terus ada baru lainnya boleh sampai Bu Tresna Assalamualaikum gimana boleh ya Assalamualaikum Tresna nih saya ya masih keingat terhadap kalian karena kalian itu siswa atau siswi yang berprestasi dalam bidang apapun Tresna itu anak yang luar biasa mampu dalam menjalankan segala-galanya siapa lagi selain Tresna ada yang kesini-kesini seperti apa itu yang ada Ari ya Oh Ari Ari gitu Ari dia sekarang udah menjadi punya jabatan yang tinggi jadi jadi TNI ya awalnya dia juga malu-malu malas sekolah tapi karena dorongan saya waktu dulu itu dia Alhamdulillah waktu saya jadi wali kelasnya sehingga saya bujuk-bujuk-bujuk ya Alhamdulillah Arik lagi ada lagi ini selain Ari ada siapa lagi tuh yang jadi polisi ya polisi siapa itu ya banyak ya ya dari situ ada apalah ada siapa tuh Fitri ya berprestasi juga ya banyak yang banyak bisa tiga orang tadi bisa Paul ibu mau siapa semua alumni emang enggak soku ibu ya kalau alumni disini mungkin kalau disapa semua satu persatu ya semuanya aja ya temukan kapan di sini tapi saya disini sebagai ibu kalian lah disini selain guru jadi sebagai ibunya ya karena dulu hanya saya sendirian perempuan Oh gitu dulu nah jadi kapan untuk kalian untuk bertemu dengan ibu disini semoga ada waktu untuk bertemu di sini untuk berbincang-bincang segala sesuatu pengalaman dan kalian sampai eh sukses sampai sekarang ya bagus Terima kasih ini ibu luar biasa 19 tahun ya 2003 tahun 19 tahun tetap bertahan dengan eh tadi mengingat yang pertama itu dan Tresna itu terasa pertama pertama apa kedua ketiga kedua kedua ya kalau yang pertama ada yang masih diingat ada itu yang pertama tuh siapa ya sudah lupa ya udah lupa ya udah tahun ya angkatan pertama itu yang pertama kali apa di sini ya yang pertama kali apa eh masuk gak ada yang diingat sama ibu siapa ada nggak alumni 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 yang di sini yang pertama ibu dulu kan ya banyak lah Oh banyak ada Heru ya itu yang pertama ya ya udah lagi siapa lagi masih lupa ya lupa ya udah lupa katanya ya ya tapi kalau ketemu ya saya ingat itulah ya ingat ya luar biasa banyak yang sebuah mengajar apa sih di dari dulu sampai sekarang kalau dulu mengajar mengajar PLH PLH bahasa Sunda Sunda lagi udah sampai sekarang saya mengajar seni budaya sampai saat ini udah ini ya udah tiga pelajaran tiga pelajaran ya dari 19 tahun itu ibu tiga pelajaran mengajar di SMP4 ini Indonesia ada PLH bahasa Sunda bahasa Sunda luar biasa dan sekarang sekarang bahasa apa seni budaya seni budaya luar biasa terus ini ibu ibu boleh berpesan kepada pemirsa paketan karena ini sifatnya apa namanya nanti akan tampil di YouTube ya Bu ya mau pesan sama anak-anak SMP4 yang selama ini ibu bina eh ibu didik selama 19 tahun boleh nggak ibu memberikan apa ya motivasi mau motivasi mau menyapa mau apa mau mengundang atau apa atau mau silahkan tadi kan udah di ini dibahas tadi mau sekarang kalau mau sebelum kita berakhir pembicaraan ini boleh nggak ibu memberikan motivasi ibu seorang yang luar biasa umur luar biasa punya dari usianya banyak luar biasa udah banyak usianya gitu kan tapi masih tetap semangat untuk berkarya bagi negara Indonesia ini gitu kan boleh ibu memberikan motivasi kepada alumni atau ya pasti yang penonton opakatan aja barangkali eh bisa termotivasi dengan ibu di seperti ini dengan keadaan usia bisa bertahan lama menghabi bagi negara ini tidak pamri sebetulnya ibu tidak pamri ini karena ibu kan tadi udah jelas apa silahkan ibu ya memberikan motivasi buat motivasi aja buat anak-anak yang udah alumni bahkan yang lagi sekolah ini kan bisa menonton video ini ya ya buat anak-anak kami sekalian dari sini baik yang alumni atau yang masih di eksis bersekolah disini yang ada di channel paketan baik dari dalam atau luar disini motivasinya untuk kalian kalian itu harus rajin belajar ya jangan bosan jangan sungkan kalau apa-apa ada yang tidak kita mengerti silahkan bertanya dengan segala sesuatu yang dikerjakannya harus dengan itu ya terima kasih Bu luar biasa pemirsa hari ini kita setelah memberikan apa telah banyak ilmu yang didapat dari nama ibu dada ya guru SMP4 yang legend yang senior paling senior mungkin tidak di sini nggak ada lagi beliau dari mulai dia bukan mengajar tapi mulai merintis membicarakan merumuskan menjadi SMP4 ini dia ikut juga disana jadi luar biasa hari ini kita bertemu dengan ibu dadai berbincang dengan beliau banyak ilmu yang kita dapat terutama bagi kita semua bahwa apa yang tadi katakan semua harus dilakukan dengan ikhlas jadi ketika ikhlas maka itu apapun akan terjadi insya Allah terima kasih sampai bertemu di channel opaketan sampai ketemu lagi di program bincang santai opaketan terima kasih ibu ya sama-sama ya hati mohon pisang perantos ngiringan bincang santai waktunya diganggu luar biasa mudah-mudahan ibu tetap letah tetap semangat untuk membina kita membangun Indonesia Indonesia terima kasih ya sama ya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum